Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Filsafanisa Kali ini aku mau share cara membuat donat labu kuning Yuk, simak cara pembuatan dan juga bahan-bahannya Bahan yang pertama, 250 gram tepung terigu protein tinggi Selanjutnya, 2 sendok makan susu bubuk 1 butir telur 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan ragi instan 3 sendok makan air hangat Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur Kemudian, masukkan 100 gram labu kuning kukus yang sudah dihaluskan Campur lagi semua bahannya Ini aku menggunakan tangan, tapi tangan aku sudah cuci bersih ya teman-teman Dan uleni hingga setengah kalis Kemudian, tambahkan 2 sendok makan mentega atau margarin Kemudian, uleni lagi hingga benar-benar kalis ya teman-teman Dan jika kalian menguleni menggunakan tangan, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama Tapi, kalau kalian menggunakan mesin juga boleh Setelah kalis, ini aku pindahkan ke dalam toples Atau kalian juga bisa menggunakan wadah, lalu ditutup menggunakan kain Dan setelah aku istirahatkan adonannya selama 2 jam, hasilnya sudah mengembang seperti ini ya Kemudian, keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan dengan cara ditekan-tekan seperti ini Boleh juga sedikit di ulen ya teman-teman Nah, selanjutnya, adonan ini aku bagi menjadi beberapa bagian Tujuannya untuk mempermudah saat pencetakan Karena aku menggunakan alat seadanya Kalian bisa juga ya menggunakan timbangan Supaya berat masing-masing donatnya itu sama rata Setelah dibagi menjadi beberapa bagian Kemudian, setiap bagiannya dihaluskan lagi Sampai permukaannya itu halus dan mulus ya teman-teman Selanjutnya, ambil satu bagian adonan Kemudian, sedikit dipipihkan seperti ini Dan dicetak manual, ini aku menggunakan gelas Dan setelah rapi, seperti ini Aku lubangi tengahnya menggunakan tutup botol yang sudah dicuci bersih ya teman-teman Lakukan hingga semua adonannya habis Oke teman-teman, dan ini dia hasilnya Donat sudah siap untuk digoreng Siapkan minyak yang cukup banyak Dan juga masak menggunakan api yang paling kecil Supaya donatnya tidak mudah gosong Untuk menggoreng donat Tidak perlu dibolak-balik ya Cukup satu balikan saja Jika satu sisinya sudah mulai kecoklatan Setelah matang Angkat dan tiriskan terlebih dahulu Supaya kandungan minyaknya berkurang ya Ini dia, donat labu kuningnya sudah jadi Dan siap disajikan Bisa juga disajikan menggunakan gula halus seperti ini Atau dengan olesan mentega dan juga taburan mesas ya Selamat mencoba ya teman-teman Jangan lupa nantikan video aku selanjutnya Terima kasih